Pasca dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, seluruh kader Partai Perindo di daerah langsung menyusun strategi pemenangan di pemilu 2019 nanti. Di Pati, Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Kabupaten Pati, menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah dan strategi. Tidak hanya menargetkan menang pemilu, Partai Perindo juga membahas calon-calon potensial untuk bersaing dalam pemilu legislatif mendatang. Melihat kekombakan di Pati ini harus dipertahankan. Ditambah lagi kekombakannya yang masih bolong-bolong harus dipersiapkan. Supaya Partai Perindo di Pati bisa mendapatkan kursi yang maksimal sesuai rencana kita. Sementara itu di Bali, rapat koordinasi membahas peluang Partai Perindo di 2019, seluruh kader optimis mampu meraih suara yang cukup banyak dalam pemilu nanti. Bahkan DPW Partai Perindo Bali menargetkan satu fraksi, baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Tadi kita sudah melakukan rekrutmen bakal calon. Jadi tanggal 16 Februari, itu saya sudah menerima hasil rekrutmen bakal calon dari masing-masing DPD. Karena Perindo ingin menang, menang dalam satu fraksi sebagai acuan tiap-tiap kabupaten dan provinsi. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras para kader Partai Perindo di berbagai daerah. Dengan kerja keras tersebut, peluang Perindo untuk meraih suara yang cukup optimal di Pemilu 2019 semakin terbuka lebar. Timainews melaporkan.